Intro Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Cirebon kembali menggelar operasi terpadu pajak daerah Rabu Siang. Operasi dilakukan dalam upaya memberikan kesadaran kewajiban wajib pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pajak daerah. Dalam kegiatan ini terdapat tiga tim yang disebar ke tiga wilayah yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Tim yang diterjunkan tidak hanya dari Bapenda, melainkan turut melibatkan beberapa instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamungkeraja, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, menuturkan operasi ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, serta surat keputusan Bupati Cirebon tentang operasi terpadu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Rahmat menjelaskan kegiatan tim operasi terpadu pajak daerah TOTPD diantaranya bersifat intensifikasi pajak berupa melakukan penyisiran terhadap wajib pajak yang terlambat membayar atau menunggak dengan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang belum mentaati ketentuan pajak daerah. Sementara untuk ekstensifikasi dilakukan dengan cara menjaring calon wajib pajak untuk segera ditetapkan menjadi wajib pajak. Dirinya menegaskan kegiatan ini bukan semata tindakan represif, melainkan mengedepankan persuasif. yakni memberikan edukasi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah, serta upaya mengurangi tunggakan atau piutang pajak. Kegiatan ini segini dilakukan setiap tahun ya. Ini berdasar peraturan daerah tentang pajak daerah dan keputusan Bupati tentang pembentukan tim operasi terpadu pajak daerah. Nah kali ini, tahun ini, kita lakukan hanya satu kali satu tahun dan akan dilakukan hari ini dan besok untuk 37 wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak yang seperti ini, dia tidak bayar pajak. Yang kedua, ada calon wajib pajak yang kita sisir yang seharusnya sudah jadi wajib pajak. Yang ketiga, yang tunggakan-tunggakan wajib pajak. Nah ini kita sisir dalam dua hari ini untuk 37 wajib pajak dan calon wajib pajak. Harapannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sisi pajak daerah. Diketahui terdapatnya sedikitnya 37 wajib pajak yang menunggak pajak dalam operasi ini. Bapenda melakukan tindakan berupa pemasangan spanduk dan stiker kepada wajib pajak tersebut. Dengan harapan mereka dapat segera membayar pajak. Dalam kegiatan ini, tim TOTPD turut melakukan penyisiran pajak daerah seperti pajak reklama, parkir, restoran, dan pajak daerah lainnya. Serta penjaringan calon wajib pajak baru untuk kemudian ditetapkan sebagai wajib pajak. Bapenda Kabupaten Cirebon menegaskan senantiasa melakukan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak dengan terus menggali potensi pajak yang ada di Kabupaten Cirebon. Selain kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga sebagai program utama dalam pencegahan korupsi di bidang pendapatan oleh Supervisi Tim Kopsuga KPK RI Wilayah Jawa Barat.